Halo assalamualaikum Di video kali ini beda ya dari konten-konten sebelumnya tentang masak Ini ceritanya saya lagi belajar bikin bunga mawar dari kantong kresek bekas teman-teman Dan wow hasilnya gak nyangka banget, bagus banget teman-teman Nah semoga video ini bisa menginspirasi kalian Dan berikut tutorialnya Nah pertama-tama kita siapkan satu lembar kantong kresek bekas teman-teman Ini bagian bawah sama atasnya kita gunting supaya kantong kresek ini bisa melebar Atau terbentang lebar seperti ini ya Nah kemudian kita lipat lagi menjadi dua bagian yang sama Jadinya kantong kresek ini bertumpuk Tumpuknya atau empat lapisan Karena kantong kresek ini menurut saya agak tipis ya Tapi kalau kalian punya kantong kresek yang tebal Dilipat jadi dua aja udah cukup Gak apa-apa ini berhubung tipis Jadi saya lipat jadi empat Kemudian dipotong menjadi tiga bagian seperti ini Nah setelah itu siapkan kertas HVS Kertas polos pokoknya ya Nanti soalnya kalau ada tulisannya dia bisa menempel di plastiknya Kemudian kita setrika Keadaan setrikanya ini udah panas Dengan diameter 9 cm Bisa mangkok apa aja Dengan diameter berapapun Intinya semakin besar diameter Semakin besar pula bunga mawar yang akan dihasilkan Kemudian potong sesuai pola lingkaran yang sudah dibuat Nah ada enam Setelah itu ambil satu helai Kemudian kita lipat jadi dua bagian Terus dilipat jadi dua lagi Untuk ditandain aja Kemudian dilipat jadi tiga teman-teman Seperti ini Nah dipot setengah lingkaran Nah sebagus yang bisa kita lakukan ya Dipotong seperti ini Kemudian ujingnya dipotong dikit aja Untuk membentuk lubang Nah jaraknya ini diperdalam ya teman-teman ya Diperdalam disisain cuma setengah cm aja Biar nanti gampang untuk ditumpuk Nah udah jadi enam lembar ya Enam lembar Kemudian kita akan lengkungkan Masing-masing dari helayan ini Seperti ini dengan menggunakan gunting Semua dilengkungkan ya teman-teman ya Dari dua sisinya Kemudian setelah itu Sementara itu sisikan dulu Ini siapkan kawat Kawatnya agak tebal ya Bisa beli di toko bangunan Kemudian dilengkungkan Dengan tang seperti ini Nah seperti ini Terus ini saya punya kapas Kita akan buat putiknya ya Kapas diputer-puter Nah supaya dia warnanya jadi merah Jadi kita akan lapisi dengan menggunakan kantong plastik yang tersisa Seperti ini Seperti ini kemudian dirapatkan Kemudian diikat dengan benang Diikat dengan benang yang erat Supaya dia Nggak buka-buka ya Oke cukup mudah kan teman-teman ya Bikinnya ya Oke seperti ini Kemudian untuk sisanya ini kita rapikan ya Biar nggak Tidak rapi gitu Kemudian Ambil satu lembar Ini satu lembar Namanya mahkota bunga ya Kita Bikin Bunga yang masih kuncuk Jadi Arahnya itu ke dalam ya teman-teman ya Arah lengkungan dari Helayan mahkota bunga ini ke dalam Kita bikin Seperti kuncuk bunga teman-teman Seperti ini Nah lakukan sampai Semua selesai Jadi saling bertumpuk satu sama lain Gunakan lem tembak Ini ya Ini gunakan lem tembak Biar lebih mudah Kita gunakan lem tembak Hati-hati panas ya Oke Seperti ini cara masangnya Jadi saling bertumpuk satu sama lain Seperti ini Membentuk kuncuk bunga Yang bagus Jadi nggak langsung makar ya Jadi ada Bagian tengah yang masih kuncuk Kita akan bikin Dua lapisan Untuk kuncuk bunganya ini Jadi dua lapisan Untuk keempat lapisan yang lain Lengkungannya menghadap ke bawah ya Jadi nggak menghadap ke atas Seperti ini Nah Ini masih Kita masih bikin Lapisan kuncuknya Seperti ini Mudah banget cara bikinnya teman-teman Ini bunganya Dari kantong kresek bekas Biayanya murah Tapi setelah jadi Bagus banget Bisa buat hiasan di rumah Di meja tamu Atau di meja teras juga bagus Oke Seperti ini Membentuk kuncuk bunga Oke Oke seperti ini teman-teman Untuk lapisan ketiga Untuk mahkota bunganya ini Kita hadapkan ke bawah ya Yang bagian yang lengkung Karena kita akan membuat Bunga ini terlihat mekar Nah ditempelkan Bertumpuk satu sama lain Jadi tumpuknya itu Nggak penuh ya Tumpuknya setengah Jadi Satu helai Ditumpuk ke helai yang Sebelumnya Tetapi setengah aja Jangan full Seperti ini Oke Seperti ini Nah Jadi saling bertumpuk Cantik seperti ini teman-teman Nah untuk Helai selanjutnya Juga begitu Nah ini itu Nah dia letakkan Di antara Helai yang lain ya Teman-teman ya Jadi jangan sejajar Biar terlihat Saling tumpuk Menumpuk gitu ya Jadi jangan sejajar Antara helai satu Dengan helai yang lain Nah ini saya punya Kantong Kresek warna hijau Kita akan Melapisi tangkainya Supaya warnanya jadi Lebih cantik gitu ya Teman-teman kita lem dulu Di Bawah bunganya Kemudian diputer-puter Seperti ini teman-teman Nah ini Jadi bunga mawar ini Total Menggunakan kantong Kresek bekas Saya soalnya hobi banget ya Ngumpulin kantong Kresek Habis belanja Dari mana gitu Dari supermarket Pasti saya kumpulin Terus ini ada Kantong kresek Yang sudah disetrika juga Ukurannya 5x7 cm Untuk daun Kemudian kita akan Potong seperti ini Sisakan Sedikit aja Di bawah Untuk Tangkainya Nah seperti ini teman-teman Kita bikin Satu tangkai bunga ini Dua daun Nah Supaya daunnya terlihat alami Nah kita bakar Dikit aja Untuk membuat Gelombang-gelombang Di daun mawarnya Kan daun mawar itu Gak smooth ya Ada gelombang-gelombangnya Biar dia agak sedikit keriting Jadi kita akan Buat dia keriting Dengan Menggunakan korek Terus ini ada kawat Kawatnya Ukurannya agak kecil ya Bukan kawat Untuk tangkai Jadi kawatnya itu agak kecil Agak tipis gitu Dengan panjang 9 cm Yang kita lem Dengan Daunnya ini Nah kemudian kita Rakatkan Seperti ini Ditekan-tekan Kemudian dibuka Kemudian Dilengkungkan Supaya terlihat alami Jadi Nah seperti ini teman-teman Bikin 2 Oke setelah itu Ini Ada lagi Ukuran 6x6 Persegi ya Untuk apa Dia digunakan Untuk Kelopak bunga Kita Lipat seperti ini teman-teman Nah kita lipat seperti ini Bisa kan ya Dilipat 3 Terus ujungnya Dipotong dikit aja Terus dipotong Seperti segitiga Nanti akan Jadi Seperti kelopak bunga Nah seperti Bintang Tapi dia bintang Yang 6 ya Dipotong Seperti kelopak bunga Kemudian kita akan Lem Dengan menggunakan Lem tembak Jadi bunganya Terlihat Lebih cantik Lagi Dan bagian-bagiannya Lebih lengkap Lagi teman-teman Kita lem Kemudian kita Rekatkan Seperti ini Nah cukup mudah kan ya Cara bikinnya ya Daripada ada kantong Resek Yang bekas Numpuk Ya kita kreasikan aja Jadi bunga Bunga Mau hari raya Buat menghias rumah Ini daunnya Kita Rekatkan Dengan menggunakan Lem tembak Kemudian untuk Menutup Kawat yang Tidak terbungkus Kita bungkus lagi Dengan menggunakan Plastik Warna hijau Nah seperti ini Cukup mudah ya teman-teman ya Untuk dipraktekan di rumah Oke seperti itu Bunga mawarnya ini Saya bikin banyak Karena Persediaan Kantong keresek Saya juga banyak Ada yang warna kuning Ada yang warna merah Ada yang warna hijau Pokoknya bagus deh Nah seperti ini Jadinya teman-teman Ini adalah Fas bunga Yang saya bikin sendiri Dari Botol Nescafe ya Nah cantik kan Teman-teman ya Untuk panjang Dari tangkainya Ini disesuaikan Dengan Fas bunganya ya Bisa diletakkan Di meja Di depan rumah Atau Di dalam rumah Cantik banget Terima kasih Sudah menonton Tutorial ini Semoga Bermanfaat Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subtan Mudah . Terima kasih.